oke selanjutnya setelah saya memanggil database atau model user yang tadi saya buat karena namanya user saya juga harus buat user lalu selanjutnya saya bikin u kita beri input emailnya oke kita mau periksa emailnya ini benar atau salah nah disini kita buatnya list input post email oke passwordnya juga sama sama persis loh copy paste aja saya baca pecah pengetik ya ini kita gampang aja ctrl c ctrl p kemudian kita periksa if di dalam apa namanya class user saya sudah membuat sebuah fungsi u nah fungsi login jadi kita buat output dari login itu adalah true or false jadi kalau dia true artinya ini true berarti saya akan buat perintah menyimpan sebuah session set set user data terus disini saya bikin id nah ini saya ambil id dari si usernya dengan cara seperti ini saja kemudian release session set user data ini saya bikin adalah username siapa u username nah seperti itu nama username yang disini harus sama dengan nama apa namanya field yang ada di dalam tabel uji users yang kita sudah buat pada tutorial sebelumnya ya oke kemudian this session nah ini yang menentukan login atau tidaknya jadi saya bikin set user data ini saya berikminta logget in terus ini saya berikminta true jadi kali ini true perintahnya oke lalu saya redirect ki-req ke halaman ehm welcome jangan lupa saya refresh seperti itu ya nah nah tapi kalau sumbangnya di gagal login gimana ya kalau gagal login gampang saya berikutin sebuah perintah sorting saja saya masukkan this oke terus error message nya ini yang tadi saya udah buat, jangan lagi kosong tapi harus ada isinya isinya itu adalah u error login nama login ini harus sama dengan nama login yang saya sudah definisikan disini, nah gitu ya jadi bukan karena disini apa namanya, kelas login kontroler bukan gitu, oke terus saya save nah selanjutnya saya tambahkan datanya tadi kredit kan udah semua kredit, sekarang saya bikin error message data error message ini saya bikin this error message seperti itu ya oke baru kita luar view nya jadi baru kita luar view seperti itu tapi kalau anda ingin dengan variasi yang lain juga gak apa-apa sebenarnya tergantung daripada anda sendiri anda maunya seperti apa seperti itu ya bagaimana saya lebih enak memakai seperti ini saja ini saya hapus karena secara logika ini sudah mengarahkan sudah benar semuanya jadi untuk apa saya pakai else jadi saya hapus logikanya kalau login maka yang disusun justru adalah save user nya benar benar login nya benar save user data id user name mungkin tapi kalau fast dia akan set error message nya oke baru kemudian dialihkan data itu ke sini baru memanggil view login jadi jangan saya support youtube menjadi lebih cerhana oke selamat menikmati